Hai industri smartphone murah harga 2 jutaan semakin kompetitif nyatanya HP terbaru harga 2 jutaan tetap saja masih rutin dirilis dan selalu ditunggu-tunggu pengguna tanah air tercatat sepanjang tahun 2022 saja sudah ada kurang lebih 20 model HP terbaru harga 2 jutaan yang dirilis di Indonesia dari berbagai merek smartphone terbaik tanah air nah untuk kalian yang berencana untuk membeli HP keluaran terbaru harga 2 jutaan berikut kami sajikan daftar HP terbaru dan terbaik harga 2 jutaan di bulan ini lengkap dengan harga dan spesifikasinya Tekno POVA 4 Pro ini membawa spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam hal performa sehingga akan cocok untuk digunakan bermain game bahkan game berat sekalipun mulai dari chipsetnya yang telah menggunakan chipset Mediatek Helio G99 yang memiliki performa tangguh dengan fabrikasi 6 nanometer chipset ini menjadi lebih cepat karena dibangun oleh delapan inti CPU menggunakan teknologi Hyper Engine dan didukung oleh pengolah grafis GPU Mali G57 MC2 Tekno POVA 4 juga memiliki ketahanan yang cukup baik karena mengantongi kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur supercharge plus 45W dan reverse charging 10W selain itu baterai HP ini juga mampu bertahan cukup lama berkat adanya teknologi STS Secure Battery yang mampu meningkatkan keamanan dan memberikan daya secara bersamaan Tekno POVA 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro nya untuk menghasilkan performa terbaiknya HP ini menggunakan chipset Mediatek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan extended 5GB dan penyimpanan internal 128GB selain itu Tekno POVA 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur supercharge 18W. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor hard gyroscope dan z-axis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya. Layar Tekno POVA 4 ini menggunakan panel AMOLED berukuran 6,82 inci dengan resolusi mencapai kualitas HD. HP ini juga memiliki refresh rate yang cukup tinggi yaitu 90Hz sehingga bermain game akan menjadi semakin lancar. Ponsel murah dari Xiaomi yang hadirkan jaringan seluler 5G biasanya hanya datang dari Redmi Note Series. Nah, Redmi 10 5G merupakan ponsel pertama di seri Redmi yang sudah mendatangkan jaringan generasi kelima tersebut. Dirilis pada Agustus 2022 di pasar Indonesia, Redmi 10 5G membawakan sejumlah kemiripan dengan Redmi Note 10 5G yang dirilis ke pasaran setahun sebelumnya. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan layar LCD dengan laju penyegaran 90Hz. Poco bukanlah brand yang asal diciptakan Xiaomi untuk bersaing dengan Redmi. Namun, Poco dirancang dengan performa tinggi dan desain unik. Hal ini sebagaimana Poco M4 Pro, HP yang punya performa buat main game. Anda tidak perlu lagi khawatir mengalami frame rate patah-patah saat main game Call of Duty Mobile. Pasalnya, dapur pacu HP ini ditenagai SoC Mediatek Helio G96 yang tangguh berkat RAM 6GB atau 8GB. Faktor lain yang membuat Poco M4 Pro cocok dikategorikan sebagai HP gaming adalah layar dan speakernya. HP ini punya layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz, sedangkan speakernya stereo. Di sisi lain, meskipun Poco M4 Pro mengandung baterai 5000mAh, bobotnya terbilang cukup ringan di 179,5 gram. Keberadaan kamera ultra, NFC, dan teknologi pengisian cepat 33W jadi poin menarik lain HP ini. Vivo Y35 semakin memperlengkap jajaran smartphone Vivo di kelas harga menengah. Ponsel ini unggulkan beragam kelebihan di segala sisi, atau yang biasa disebut Oro-Under. Kinerja dapur pacunya terbilang memadai dengan chipset bertenaga di kelasnya, sanggup menunjang navigasi yang lancar serta pengalaman gaming yang layak. Ada pun pada sisi layarnya, menampilkan isi konten dengan imersion yang cukup mendalam karena hadirkan laju penyegaran 90Hz. Ini tentu bisa memperhalus pergeseran yang terjadi pada layar. Vivo Y-Series kerap digemari karena memiliki desain berkelas meski berada pada rentang harga terjangkau. Salah satu ponsel Vivo termurah yang bisa dipertimbangkan adalah Vivo Y22, dirilis pada September 2022 untuk segmen harga Rp 2 jutaan. Seperti biasanya, Anda dapat temukan desain kristal linemate yang tidak hanya membuat warna tetap kinclong melainkan juga menjaganya dari debu, goresan dan noda sidik jari. Di dalamnya juga sudah mengantongi sertifikasi anti-debu dan percikan air berupa IP54. Cocok untuk penggunaan di luar ruangan, layar ponsel dikemas dengan ukuran 6,55 inci HD yang didukung sunlicht screen. Samsung Galaxy A23 hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6nm. Chipset ini punya kecepatan prosesor mencapai 2,4 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB yang masih bisa ditambah atau diperluas menggunakan slot mikro. Fitur unggulan yang dimiliki ponsel ini adalah fitur yang mampu menstabilkan gambar optis OIS untuk meredam guncangan ketika merekam video. Galaxy A23 memiliki konfigurasi kamera yaitu 50MP sebagai kamera utama. Samsung Galaxy A23 merupakan suksesor dari Galaxy A22 yang diluncurkan tahun 2021. Namun, desain yang ditampilkan tidak jauh berbeda dengan Galaxy A52 dan A72. Galaxy A23 hadir dengan panel LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Selain itu, refresh rate yang dimiliki mencapai 60Hz dan Corning Gorilla Glass 5 sebagai pelindung layar. Samsung kembali menyegarkan produk entry-levelnya dengan merilis Samsung Galaxy A13. Ponsel ini hadir dengan sejumlah peningkatan dibanding seri A12. Menariknya, peningkatan yang dihadirkan terinspirasi dari HP Samsung lain yang sukses di pasaran. Sisi desain misalnya, hadir dengan desain minimalis yang cantik. Menengok bagian bodi belakang dan desain kamera, HP entry-level ini mengusung desain mirip Samsung Galaxy S22 Ultra. Desain 4 kamera belakangnya dibuat terpisah tanpa modul sehingga terkesan unik dan mewah. Beranjak ke bagian layar, Samsung menggunakan layar berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD. Tentu dengan layar ini kamu bisa mendapatkan pengalaman melihat foto atau video dengan lebih luas dan detail. Kalau membutuhkan HP dengan NFC di harga terjangkau, salah satu pilihan terbaiknya jatuh pada Infinix Note 2023. Tampaknya kali ini Infinix ingin curi start duluan dengan merilis varian 2023 di tahun 2022. Dan menurut kami, keputusan ini termasuk langkah yang tepat. Pasalnya, ponsel yang dirilis pada akhir tahun 2022 tersebut memiliki spesifikasi yang begitu menggiurkan, terutama untuk pengguna yang hobi berat main game. Dengan menggunakan chipset Helio G99 sebagai sumber kekuatannya, Infinix Note 12 2023 dijamin jadi salah satu kandidat terbaik untuk dipilih sebelum memasuki tahun baru. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga Rp 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20s akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 reguler, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Sebagai perbandingan, Helio G85 meraih skor Antutu sebesar 237 ribuan, sedangkan Helio G99 meraih 323 ribuan. Dengan SOC yang lebih gahar, Infinix Hot 20s pun kini dapat lebih lancar memainkan Genshin Impact pada pengaturan Loes. Infinix Hot 20s juga merupakan satu dari segelintir HP 2 jutaan yang sudah tawarkan RAM 8GB, disandingkan dengan memori internal 128GB. Multitasking pun jadi jauh lebih gesit dan lancar.